Untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana pencemaran dan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar simulasi kedaruratan penanganan bencana pencemaran B3 dan limbah B3. PMK Pasuruan melalui Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan pihak swasta menggelar simulasi kedaruratan penanganan bencana pencemaran dan limbah B3 dengan melibatkan sejumlah jajaran terkait. Selain untuk penanganan, simulasi juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati ketika sewaktu-waktu terjadi bencana pencemaran dan limbah B3 di dekat permukiman. Simulasi dilakukan dengan harapan seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Pasuruan siap siaga untuk bertindak dengan cepat dan tepat jika terjadi pencemaran sehingga tidak berdampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan. Bukan hanya penting, wajib dimiliki setiap perusahaan kalau perlu nanti Dinas Lingkungan Hidup yang merumuskan kebijakan tentang lingkungan hidup untuk menampung apa yang menjadi tuntutan dari pemerintah, yaitu terkait dengan gradi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.